Kepala Badan Pengawas Obatan Makanan, Penny Lukito mengimbau masyarakat untuk tidak mengumpulkan obat Ivermectin dalam jumlah banyak. Dia juga mengimbau agar masyarakat jangan membeli obat tersebut secara online, sebab obat tersebut harus dibeli dengan resep dokter. Tadi ada yang membeli untuk stok misalnya, dan juga mengedarkan di online, di mana kami sangat mengingatkan masyarakat, menghibau masyarakat untuk tidak membeli di online, dan tidak stok karena kan seharusnya adalah melalui resep dari dokter. Ia menilai harga Ivermectin sesuai dengan harga pasaran jika membelinya di apotek, dan jika membelinya di online bisa saja harga obat tersebut lebih mahal. Saya kira kepastian dari Ivermectin di pasar itu ada, dengan harga yang tentunya sesuai apabila memang ini diedarkan di fasilitas kefarmasian atau apotek-apotek yang memang formal, yang memang sesuai dengan ketentuan cara distribusi obat yang baik. Kalau membeli di online bisa saja harga dinaik-naikkan kan? Dari Jakarta, Hafith Taufizki melaporkan. Terima kasih telah menonton!